Kitab Ezra, Pasal 5 Izin baru untuk membangun rumah Tuhan Tetapi pada masa itu, dua orang nabi di Yerusalem dan Yehuda, yaitu Hagai dan Zaharia Putra Ido, membawa amanat Allah Israel kepada Zerubabel Putra Sealtiel dan Yesua Putra Yozadak, agar mereka mulai membangun lagi rumah Tuhan. Mereka pun melakukannya dengan dibantu oleh para nabi. Tetapi Tatnai, kepala daerah di sebelah barat sungai Efrat dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekan mereka, segera datang di Yerusalem dan berkata, Siapakah yang memberi kalian izin untuk membangun kembali rumah Tuhan dan menyelesaikan tempok-tembok ini? Mereka juga minta daftar nama semua orang yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Tetapi karena Allah memperhatikan semua keadaan kami, maka musuh-musuh kami tidak memaksa kami untuk berhenti membangun, melainkan membiarkan kami meneruskannya, sampai Raja Darius memberikan keputusannya. Inilah surat Gubernur Tatnai, Syetar Bosnai, dan pejabat-pejabat lain di sebelah barat sungai Efrat kepada Raja Darius. Kepada Baginda Raja Darius, Salam dan hormat. Kami ingin memberitahu Baginda bahwa kami telah pergi ke Yehuda, ke tempat pembangunan rumah Allah yang maha besar. Rumah itu dibangun dengan batu-batu yang besar, dan orang-orang telah memasang balok-balok kayu pada tembok kota. Pembangunan itu sedang dilangsungkan dengan giat dan hasilnya baik. Kami telah bertanya kepada para pemimpinnya, siapakah yang memberi izin kepada kalian untuk membangun rumah Tuhan dan tembok ini? Kami telah meminta daftar nama mereka, agar kami dapat memberitahukannya kepada Baginda. Mereka menjawab, kami adalah hamba-hamba Allah, langit dan bumi, dan kami sedang membangun kembali rumah Tuhan yang telah didirikan di tempat ini berabad-abad yang lalu oleh seorang Raja Israel yang agung. Tetapi sesudah itu, nenekmu yang kami telah menyebabkan Allah semesta langit murka, sehingga ia meninggalkan mereka dan membiarkan Raja Nebuchadnezzar dari Babel, Raja Orang Kasdim, menghancurkan rumah Tuhan ini serta mengangkut bangsa kami sebagai tawanan ke Babel. Tetapi mereka mendesak Raja Koresh dari negeri Babel pada tahun pertama masa pemerintahannya agar ia mengeluarkan surat keputusan bahwa rumah Tuhan harus dibangun kembali. Mereka juga mengatakan bahwa Raja Koresh telah mengembalikan piala-piala serta emas dan perak yang telah dirampas oleh Raja Nebuchadnezzar dari rumah Tuhan di Yerusalem itu yang telah ditaruh di dalam kuil negeri Babel. Menurut mereka, barang-barang itu diserahkan kepada seseorang bernama Sesbazar yang diangkat oleh Raja Koresh sebagai kepala daerah Yehuda. Raja Koresh telah memberi perintah kepadanya untuk mengembalikan piala-piala serta bokor-bokor itu ke Yerusalem dan menyuruh mereka membangun kembali rumah Tuhan seperti semula. Jadi Sesbazar datang dan meletakkan dasar rumah Tuhan di Yerusalem itu. Sejak itu, orang-orang terus mengerjakannya walaupun sekarang belum selesai. Kami mohon agar Baginda meneliti kembali di tempat penyimpanan surat-surat penting di Istana Babel untuk memastikan apakah benar Raja Koresh pernah mengeluarkan keputusan seperti itu. Lalu beritahukanlah kami keputusan Baginda mengenai hal ini. selamat menikmati. selamat menikmati.